Partai Keadilan Sejahtera terus konsisten dengan arah politiknya sebagai partai oposisi di tengah makin gemuknya koalisi partai pendukung pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Sebagai oposisi, PKS pun cukup kencang menyuarakan agendanya di gedung parlemen. Yang terbaru adalah penolakan keras PKS terhadap RUU Ibu Kota Negara yang kini telah sah menjadi undang-undang. Sayangnya suara lantang PKS sering tak mempan lawan kompaknya gerbong partai pendukung pemerintah. Lantas apakah taji PKS sebagai oposisi di Senayan sudah tidak bergigi? Dan seperti apa strategi PKS agar tak kalah mendulang suara di arena pilkada serta pemilu 2024? Untuk menggalinya sudah hadir di studio CNN Indonesia, Ketua Majelis Syuruh Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al-Jufri. Pak Salim terima kasih sudah hadir di CNN Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Pak Salim? Sehat. Baik, kita langsung bicara soal dinamika politik terbaru Pak Salim. Di mana kemarin baru saja undang-undang, ada dua undang-undang, Ibu Kota Negara dan juga TPKS yang disahkan oleh DPR. Dan satu-satunya fraksi yang menolak kedua undang-undang itu adalah fraksi PKS. Apa pertimbangan ya Pak Salim? Jadi kalau Ibu Kota Negara, Ibu Kota Negara ini pasti akan memakan biaya yang luar biasa. Kita dalam kondisi pandemi, kondisi mereka-mereka yang miskin semakin miskin. Apakah ini skala prioritas? Dan kalau kita ikuti bahwa itu swasta akan masuk dengan anggarannya. Tapi yang terakhir akan memikul bebannya juga pemerintah APBN. Contoh pemerintah APBN, yang diberitakan awal akan ditangani oleh swasta. Terakhir juga APBN. Bahkan yang membuat kita cukup prihatin juga. Kalau dibangun di sana, ya pasti akan dibangun. Istana Negara, kemudian sekian banyak kementerian dan lain sebagainya. Terus siapa yang bangun? Ya mungkin pasti negara ya akan mengganti dan awalnya juga akan menyewa juga di situ. Jadi memang tidak sehat. Kondisi semacam ini menurut kita di Partai Keadilan Sejahtera, Sejahtera bukan merupakan skala prioritas. Banyak urusan pandemi, urusan kemiskinan. Mestinya itu yang dipikirkan, bukan Ibu Kota Negara. Terus nakin negaranya apa? Apakah Ibu Kota Nusantara atau Ibu Kota Indonesia? Masalahnya juga. Jadi ada, ini Ibu Kota Nusantara. Terus NKR-nya di mana? Negara Kesatuan Republik Indonesia-nya. Jadi memang buat kita di Partai Keadilan Sejahtera, jangan terburu-buru. Terus kalau nanti ini kan tidak selesai di masa Pak Jokowi kan? Terus apakah nanti Presiden selanjutnya akan melanjutkan? Atau jadi mangkrak juga? Olehnya itu perlu kehati-hatian. Jadi Anda merasa ini terburu-buru sebetulnya? Sangat terburu-buru. Contoh empamanya, ada sekian DIMS di atas 200 sekian lah. Itu baru selesai kemarin di tanggal 17, kurang lebih di atas 30. Kemudian dikebut malamnya 16 jam selesai juga. Ini kan tidak sehat. Jadi sesuatu yang tidak sehat juga akan, kedepannya juga akan tidak sehat. Apakah khawatiran PKS yang paling berat soal disahkannya undang-undang ini? Ya dari segi anggaran juga masalah. Pembiayaan? Pembiayaan juga masalah. Ya banyak hal yang memindahkan sekian banyak kementerian. Nanti juga kantor-kantor partai politik kesana semua juga. Itu semuanya akan kesana. Jadi banyak hal yang buat kita janganlah terburu-buru. Banyak yang harus dilakukan. Ya tapi kalau sudah semua partai menyetujui, ya kita akan, sejarah akan mencatat ini semua. Jadi sikap kita tidak akan berubah, kita tidak setuju, dan kelihatan sekali sesuatu yang dilakukan secara terburu-buru, nanti juga hasilnya juga tidak bagus. Oke, semua partai yang menyetujui, satu-satunya hanya PKS yang menolak. Termasuk juga pengesahan undang-undang TPKS itu juga sama sebetulnya ya? Sama, sebenarnya kita tidak, jadi kita itu disudutkan, wah ini PKS tidak tersetuju dengan undang-undang kekerasan seksual. Kita di atas itu, malah kejahatan. Sebab kalau kekerasan, ini bisa dipahami, oh kalau suka sama suka boleh. Ini kan bahaya juga. Memang ada beberapa pasal dibahas di KUHP, tapi kan belum diputuskan. Kita akan di atas itu, kejahatan, ini kaitannya masalah contoh lah. Kita kan negara, masyarakat agamis. Dan undang-undang dasar kita jelas, Pancasila juga, yang pertama adalah ketuhan yang Maha Esa. Nanti kalau terjadi, suka sama suka, ampamanya. Apa tidak bertentangan dengan keyakinan kita sebagai masyarakat agamis atau Pancasila? Kemudian kalau yang terjadi nanti adalah LGBT, pria dengan pria, wanita dengan wanita, ini sudah kejahatan semuanya. Kecuali kalau di KUHP-nya diputuskan juga bersama-sama, oke. Jadi sebenarnya kita bukan hanya kekerasan di atas itu, belum nanti kaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, pekerja kita di sekian banyak negara, dan banyak lah masalah-masalah yang yang harus kita serius menanganinya. Oke, artinya undang-undang itu masih perlu dibahas lagi dan masih belum menyeluruh untuk menyelesaikan masalah kejahatan seksual begitu. Tapi apakah kemudian pertimbangan sebagai posisi PKS, sebagai oposisi ini juga masuk dalam penolakan, gerakan-gerakan penolakan? Apakah kalau kemudian dibaca secara politik begitu ya Pak Salim? Asal berbeda. Asal berbeda, atau jangan-jangan nih PKS mau menunjukkan dirinya semakin menegaskan bahwa PKS ini partai oposisi, jadi kita tolak. Sebenarnya kita juga akan memberi, oposisi kita konstruktif, artinya kita tidak asal menolak saja. Kalau memang sesuai dengan kita, kita dukung. Tapi kalau memang tidak sesuai, dan kita juga tidak, kita juga punya argumentasi, dan kita sering lihatlah di sekian banyak stasiun TV, teman-teman kita di fraksi juga menjelaskan, ini kan sudah panjang permasalahan, penjelasannya. Kecuali kalau usulan-usulan kita dimasukkan semuanya, kenyataannya kan tidak. Ya, olehnya itu ya kita tetap bersikap, karena sejarah akan mencatat ini semua. Jadi kita tidak asal beda pendapat, atau asal pokoknya apa yang disikapi oleh pemerintah kita, pokoknya asal beda, tidak. Jadi ini bukan masuk dalam strategi politik begitu ya? Tidak. Jadi memang kita, pertama, kenapa kita di luar pemerintahan? Agar dunia itu memandang demokrasi kita itu sehat. Sekarang kalau PKS maju juga, masuk di pemerintahan. Terus, mana demokrasi kita? Dan demokrasi kita saat ini memang sangat mundur, dan itu, artinya di dunia internasional juga menjelaskan tentang demokrasi di Indonesia itu turun. Anda melihatnya begitu, demokrasi Indonesia sangat turun. Bukan saya saja melihat, tapi dunia internasional juga, dan banyak tulisan-tulisan yang berkaitan dengan demokrasi kita. Buktinya banyak, contoh, peran masyarakat sipil kita menurun. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan korupsi, manipolitik, ini terjadi semua. Kita belum sampai pada demokrasi yang substansial. Bukan lagi prosedural, sudah turun lagi coba. Sudah ada hal-hal yang membuat kita juga prihatin. Olehnya itu, PKS tetap dalam posisi, dalam oposisi, agar demokrasi itu sehat. Agar kita wariskan kepada generasi selanjutnya itu, ya ini demokrasi. Kalau tidak, ya apa mana reformasi itu sendiri? Oke, artinya PKS mengambil standpoint sebagai oposisi itu, agar demokrasi Indonesia ini sehat begitu ya Pak Salim ya. Nah, menuju 2024 Pak Salim, apa saja kemudian yang sudah disiapkan strateginya oleh PKS? Ya, pertama munas kita di 2020, kita ingin suara PKS itu naik. Kita sekarang kan 8 sekian persen, kita inginkan di 2024, insya Allah suara kita sudah 15 persen. Jadi naik 6,79 lah. Harus optimis, harus naik kelas kan. Sudah oposisi, tidak naik lagi kan rugi kita. Mudah-mudahan itu kita harapkan. Ya, pasti strategi kita, ya kalau di PKS itu, penting sekali yang namanya konsolidasi internal kita sebagai partai kader. Nah, itu kita tingkatkan semangat. Kemudian juga, kita tetap memantapkan sebagai partai oposisi, ya itu nggak berubah. Sekali lagi, bukan asal beda, tapi oposisi yang konstruktif, yang memberikan masukan-masukan yang bagus lah untuk pemerintah. Kita itu ingin jadi solusi juga dalam permasalahan bangsa. Jangan nanti ter, apa namanya, terekam di sebahagian orang, ini PKS ini sering membuat trouble maker, kan tidak. Kita ingin memberikan solusi untuk permasalahan yang ada dalam bangsa kita untuk kepentingan semua. Buktinya juga kita selalu ya, melakukan silaturahim, kunjungan, untuk membangun kebersamaan. Jadi, yang pertama kita konsolidasi internal kita sebagai partai politik, partai kader, sikap kita sebagai partai oposisi. Yang ketiga juga, PKS selalu membuat program-program pelayanan publik. Oke. Advokasi publik, banyak masyarakat kita yang juga punya masalah. Jadi, ya itu kita lakukan. Untuk supaya suara kita meningkat. Ya, mereka-mereka yang kecewa di masyarakat, ya pasti ada. Dan segmen itu juga jadi seru kita untuk kita ambil meningkatkan suara kita. Oke. Sehingga target 15% di 2024 tentu tercapai ya. Insya Allah tercapai ya, Pak Salim ya. Oke, bicara soal konsolidasi, selain internal juga apakah kemudian PKS secara aktif melakukan konsolidasi konsolidasi eksternal begitu. Karena sempat ada usulan membuat poros nasionalis religius ya, Pak Salim ya. Kita akan bahas setelah jeda. Sesaat lagi, CNN Indonesia News, saya akan segera kembali. Sesaat lagi, Pak Salim. Terima kasih.